Pemirsa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jambung Barat telah megawasi sebanyak 149 kampanye pemilu sejak 28 November hingga 23 Januari 2024. Jumlah kegiatan kampanye tersebut dihitung dari Surat Tanda Terima Pemberitahuan atau STTP yang dikeluarkan Polres Tanjung Barat. Hal ini dibenarkan langsung oleh Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tanjung Barat Masudin. Sejak masa kampanye dimulai, maka sejak itu pula fungsi pengawasan gencar dilakukan. Terkhusus bagi kampanye yang memiliki STTP, karena pengawasan pemilu 2024 ini merupakan tupoksi dari Bawaslu. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tanjung Barat Masudin mengatakan pengawasan masa kampanye merupakan tupoksi dari Bawaslu. Setidaknya dari STTP yang dikeluarkan Polres Tanjung Barat, terdapat 149 pengawasan masa kampanye yang diawasi oleh Bawaslu Tanjung Jepang Barat. Meski demikian, dari 149 kegiatan masa kampanye tersebut, belum terdapat angka pelanggaran yang fatal selama berlangsungnya masa kampanye. Sejauh ini cukup tertib dan mematuhi aturan serta ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu 2024. Selain itu, hingga masa kampanye berakhir, Bawaslu terus awasi masa kampanye, baik di tingkat panuas cabaupun PKD. Selama ini, dari awal masa kampanye sampai sekarang, kita sudah mencatat ada 149 kampanye yang dilakukan oleh peserta politik, dari-dari yang selalu mempunyai dari Bawaslu Tanjung Jepang Barat, Provinsi, Bawaslu Tanjung Jepang Barat. Nah, dari selama 149 itu, itu yang sudah lengkap dengan STTP. Ada juga yang melakukan tanpa STTP dan akan melakukan tanpa STTP, itu sudah kita antisipasi melalui partner jam TKD. Kita kasih tempat syarat komendasi perbaikan. Kalau seandainya yang bersangkutan sudah melakukan kampanye, kita pakai STTP, kita sarankan untuk membuat STTP terdahulu sebelum dilanjutkan, atau nanti kampanye berikutnya silahkan membuat STTP agar tidak dihentikan oleh pengawas. Lebih lanjut, Pak Sudin menambahkan, ia juga mengimpol kepada para peserta pemilu 2024 tetap berpegang teguh pada ketentuan kampanye. Saat ini, iklan di media masa telah dimulai sejak 21 Januari hingga 10 Februari mendata. Terima kasih telah menonton!